Banyak cara untuk merayakan kemerdekaan ke-72 Republik Indonesia. Di Bogor, Jawa Barat, ribuan pecinta motor dari ratusan klub motor menggelar bersih-bersih sampah di jalanan. Sementara di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, warga merayakan kemerdekaan dengan memadukan unsur budaya dan wisata, yakni dengan menggelar arak-arakan 72 kuda di kawasan Candi Wisata Gedong Songo. Lebih dari 2.000 anggota klub motor dari Bogor ini berkumpul menggelar aksi simpatik memperingati hud ke-72 RI di Markas Korem 061 Surya Kencana, Kota Bogor, Jawa Barat. Ribuan pecinta motor ini turun ke jalan membersihkan sampah. Dengan dibagi menjadi puluhan kelompok, ribuan pecinta motor menyusuri jalan protokol di Kota Bogor untuk memunguti sampah yang berserakan. Aksi ini merupakan bentuk keprihatinan para biker terhadap kebersihan lingkungan. Tak hanya membersihkan sampah di jalanan, ribuan anggota klub motor juga mengikuti pendidikan bela negara yang diberikan Komandan Korem 061 Surya Kencana, Kolonel Agus Mirza. Menurut Danrem, aksi bela negara tidak hanya dilakukan dengan memanggul senjata, namun juga mengisi kemerdekaan dengan berbagai kegiatan positif. Saya pikir seluruh strata masyarakat harus tahu, sehingga nanti malam saya berikan materi dari pakat. Tadi saya sudah izin ke beliau, opang lima tadi saat ada peningan ke Istana Bogor, saya lapor langsung, sehingga nanti akan kami berikan juga bagaimana Indonesia biar menjadi negara yang pemenang atau bangsa pemenang itu bagaimana. Sementara di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, sebanyak 72 kuda di kawasan Candi Wisata Gedong Songo dikerahkan untuk memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia oleh Laskar Bawono dan komunitas Ambarawat Tercinta. Para peserta berkuda pun mengenakan ikat kepala merah putih sambil membawa daun pisang. Kuda berjumlah 72 ini didasari hari ulang tahun kemerdekaan ke 72 Republik Indonesia yang bermakna semangat perjuangan, pahlawan, mengorbankan jiwa dan raga demi meraih kemerdekaan. Satu persatu, barisan 72 kuda berangkat dari Candi 1 menyusuri jalan menuju Candi 4 di tengah lereng Gunung Ungaran. Kegiatan ini juga sebagai upaya untuk lebih mengenalkan Candi Gedong Songo sebagai salah satu obyek wisata andalan di Kabupaten Semarang. Tim Liputan, Berita 1